Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi teman-teman dengan channel saya ya spesialis HP Oke teman-teman di sini saya ada HP Xiaomi ya Redmi Note 8 teman-teman dengan 4 kamera belakang ya teman-teman seri terbaru ini Redmi Note 8 teman-teman dimana Xiaomi Redmi Note 8 ini lupa sandi ya teman-teman atau lupa password teman-teman ya di sini saya akan berbagi pada teman-teman cara hapus lupa sandi ini tanpa menggunakan komputer teman-teman ya jadi teman-teman tidak perlu komputer atau tidak perlu flash handphonenya teman-teman ada triknya teman-teman untuk hapus lupa sandi ini lagi teman-teman ya Oke langsung saja teman-teman pertama-tama kita amatikan terlebih dahulu ya handphonenya Hai ke di sini saya matikan terlebih dahulu handphonenya dan saya sudah pastikan handphonenya bener-bener off ya teman-teman ya Oke selanjutnya teman-teman bisa tekan tombol volume atas dan tekan tombol power ya tekan volume atas dan tekan tombol power tekan secara bersamaan ya tekan secara bersamaan sampai muncul logo Mi sampai muncul logo Mi ya jadi tekan secara bersamaan muncul logo Mi baru lepaskan tombol secara bersamaan ya teman-teman ya sampai masuk menu recovery seperti itu tampilannya teman-teman oke langsung saja cara setting menu recovery nya yaitu pilih Wipe data ya itu ya Wipe data caranya Scroll pakai volume bawah ya lalu untuk pilihnya yes nya tekan tombol power satu kali Oke selanjutnya disitu ada keterangan Wipe al-data pilih saja Wipe al-data tekan tombol power satu kali pilih confirm ya Hai jangan pilih cancel pilih confirm lalu tekan on off satu kali dan sampai ada keterangan seperti itu ya data Wipe suksesful ya seperti itu itu artinya Wipe data yang tadi sudah selesai cukup cepat sekali ya teman-temannya lalu klik ya pilih robot tekan tombol power satu kali untuk pilih pilih reboot dan pilih reboot to system ya Hai Oke dan selanjutnya handphone akan merestat dan muncul logo Mi nah jadi disini masuk ke menu boting ya temen-temen ya jadi untuk menu boting ini pertama kali boting karena kita selesai sudah selesai riset ponsel yang terkunci sandi ini teman-teman mungkin memakan waktu ya tiga menit sampai lima menit ya jadi kita tunggu botingnya temen-temen jadi teman-teman tidak usah ragu tidak usah gelisah karena cek ke demi yui tulisan seperti itu jadi temen-temen teman-temen sabar saja ditunggu saja proses botingnya Oke teman-teman sambil nunggu selesai boting jangan lupa sisihkan rezeki dengan kehilasan hati dan kerendahan hati temen-temen bisa like video saya apabila teman-teman suka dan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan video-video terupdate lainnya dari channel saya ya Oke sekarang sudah muncul menu wisatnya ya sepertinya ini ya tampilannya disini sudah seri terbaru MIUI nya MIUI 12 dan cara setting wisatnya tekan saja disitu contohkan video disini saja tonton sampai selesai ya bagi yang sudah tahu cara setting wisatnya ini boleh saja teman-teman di skip boleh bagi yang pemula yang belum tahu untuk setting wisatnya tonton ya videonya agar tidak salah ya jadi tonton sampai selesai Oke disini masih loading dan disuruh masukkan sim tidak usah ya tekan saja panah ke samping disini suruh gunakan wifi tekan saja lewati tidak perlu konekan tidak apa-apa karena disini tidak saya pakai simnya ya Oke sekarang disuruh setel sandi lewati saja tahapan sandinya kita setting belakangan agar tidak salah sandi lagi ya dan disini saya akan klik setuju Oke selanjutnya pilih ya tema klasik dan pilih saja ya tema klasik ya seperti yang saya kita katakan disini pengaturan selesai klik saja panah ke samping itu dan kita tunggu disitu ada keterangan ya memuat aplikasi jadi kita tunggu saja loadingnya tidak akan memakan waktu lama kok karena untuk seri-seri MIUI 12 dan ram-ram yang sudah besar untuk botinya tidak terlalu maksudnya untuk settingan membuat aplikasinya ini tidak akan terlalu makan waktu yang lama teman-teman nah ini sudah muncul ya temen-temen nah disudah tinggal tunggu sekarang sudah ceng selesai handphone yang lupa sandi tadi sekarang sudah sukses dan siap digunakan apa teman-teman harus pakai komputer atau flash ribet-ribet ya jadi cukup dengan cara ini lupa pola lupa sandi ya lupa password apa saja selesai hilang beres teman-teman Oke disini bahwa saya disini ya keterangannya Redmi Note 8 ya benar ya Oke sekali lagi jangan lupa yang suka video saya di like dan di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan-ketinggalan video terupdate dari saya ya semoga bermanfaat saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati